Seperti kebanyakan wanita pada umumnya yang gemar mengkoleksi tas, pakaian, maupun alat-alat rias. Prisia Nasution, aktris cantik yang telah memulai debut karirnya sebagai bintang film di tahun 2008 ini, rupanya sangat mengemari sepeda motor. Tak tanggung-tanggung, sepeda motor yang dikendarainya itu pun berjenis motor trail. Hobi yang telah dikelutinya sejak tahun 2022 silam ini, telah menjadikan Prisia jauh lebih mandiri dan pemberani. Menyusuri sejumlah tempat Indonesia, Prisia juga telah banyak melewati berbagai rintangan saat mengendari sepeda motor tersebut. Dari daerah pegunungan, tanjakan terjal, hingga daerah sungai. Tak hanya mengkoleksi satu jenis motor saja, rupanya Prisia yang doyan tantangan ini juga mengkoleksi sejumlah motor lainnya, dari yang model klasik hingga yang berbadi besar. Lantas bagaimana tanggapan dari sang suami, yakni Idil Putra, saat mengetahui hobi ekstrim sang istri tercinta? Keharmonisan Pak Sutri ini pun bisa bikin netizen iri. Betapa open-mindednya Idil sampai ikut nyemplung ke dalam hobi baru sang istri. Namun, bermotor trail rupanya tak hanya menjadi pelengkap hobi berpetualangannya saja. Prisia juga mengaku juga dirinya memilih bersepeda motor lantaran ingin menghindari kemacetan di jalan. Doyan berolahraga sejak kecil, hobi ekstrim Prisia rupanya tak hanya sebatas bermotor trail saja. Dirinya juga kerap menarik letukan senjata berapi di arena tembak. Ya, hobi menembak inilah yang menjadikan Prisia semakin terlihat cool dan seksi. Menemani kegemaran sang istri dari awal pernikahan mereka di tahun 2016, rupanya Idil dan Prisia pun dipertemukan kembali di proyek film yang serupa, yakni sebagai dua pemeran utama yang menjadi pasangan. Uniknya, ini adalah kedua kalinya mereka beradu akting kembali setelah tujuh tahun berlalu di film Interchange. Bisa kembali bekerja sama dengan pasangan kekasih, tentu memiliki kesenangan sendiri. Seperti halnya mereka yang disibukan oleh berbagai job, namun kini bersatu di arena yang sama. Pergi dan pulang bareng, serta memiliki teman diskusi di rumah untuk menyukseskan film bersama. Terima kasih telah menonton!